Hai guys, welcome back to my channel Jadi karena banyak banget yang nanyain tentang makeup look aku setiap hari yang aku post di TikTok, di Instagram Itu kan hasilnya Korean look dan flawless banget Nah kalau kalian penasaran, keep watching Oke guys, jadi kita mulai makeupnya Tapi sebelum makeup aku pengen ngeroll rambut dulu ya Karena kayak biar nanti rambutnya juga bagus dong, bukan cuma muka doang Ini aku sekalian kayak pengen kasih tips ke kalian semua Jadi ini tuh aku kayak liat tips itu dari Dracor langsung Which is dari Yuna B ya Jadi pake rollnya gede dan jangan ambil semua poni Jadi kayak cuma dikit aja Kayak gini Terus aku Ini cepet Kayak gini ya, nah sekarang baru kita mulai makeupnya Oke guys, jadi step pertama Sebelum aku mulai makeup, aku tuh pake primer dari MAC Jadi itu namanya Prep Plus Prime Jadi ini kayak bentuknya lip balm gitu Cuma ini tuh primer Jadi waktu itu jujur aku sempet ketipu ya sama lip balm ini Karena waktu itu kan aku coba beli ya Terus aku kira tuh ini lip balm Tapi primer buat bibir Jadi sebelum pake lipstick aku kira pake ini Tapi setelah aku liat tutorial orang Terus aku kayak, oh ini tuh buat muka Bukan buat bibir Terus aku dengan bisa-bisanya kayak bilang ke kakak aku Kayak ya sumpah ini bagus banget Pake sebelum pake lipstick Kayak bibir jadi bagus banget Emang sih jadi bagus Tapi setelah aku liat, ternyata ini bukan buat bibir guys Ini tuh buat muka Which is jadi bikin apa namanya Kayak pores kalian tuh gak keliatan Kita kan harus banget pake sunscreen ya Aku pake sunscreen dari Potions Kayak ini Oke jadi aku pake Potions ini Why? Because selain sunscreen Dia tuh kayak udah Apa ya Kayak bisa kalian liat Ini bukan kayak sunscreen pada umumnya Tapi ini tuh kayak udah ada warnanya Which is color correcting gitu Menurut aku Jadi ini kayak bisa nge-cover bawah mata kalian Terutama yang suka begadang Ini juga lumayan ampul sih Menurut aku Ini kayak cuma diratain Kalian gak butuh beauty blender Segampang itu So Sekalian liat The difference Next setelah aku pake sunscreen Aku itu kan biasanya pake concealer Tapi sekarang aku udah gak butuh lagi pake concealer Which is sekarang waktunya langsung aja pake blush on Jadi aku udah bawa beberapa warna blush on Which is ada yang peach Ada yang pink Ada juga yang kayak warna pinknya tuh lebih muda gitu Jadi ada banyak macem Aku suka campur-campur aja guys Aku tuh mau pake dari Bear and Bliss Yang peach Yang ini Ini tuh bener-bener bagus banget Karena warnanya tuh kayak peach Natural banget Dan caranya tuh bukan di brush kayak gini Tapi tap-tap aja Kalau udah beginin Awalnya jangan terlalu banyak dulu Jadi kayak make sure ini kan aku mau makeupnya natural ya Jadi kayak jangan langsung kayak Uh banyak banget Setelah itu Aku akan pake contour stick dari Hula Aku beli di Sephora Kalian bisa langsung aja cek Karena ini bener-bener bagus banget Jadi tuh bentuknya kayak gini Nah cara pake gimana biar hasil natural Aku pake disini Ini bagian sini Ini juga bagian sini Ratainnya bukan pake beauty blender Tapi aku ratain pake tangan langsung Jadi tangannya kayak di tap-tap doang aja Jadi menurut aku ini hasil jadi lebih natural Dan keliatan untuk kalian emang kayak Gak pake contour gitu Next aku akan contour idung Contour idung tetap sama pake ini Karena ini bener-bener apa ya Bisa pake buat disini Buat di bagian bawah Biar gak keliatan double chin Atau juga bisa buat idung Nah aku harus pake kaca Yang lebih gede Nah caranya itu kayak bentuk idung kalian Biar keliatan lebih tirus Kita bikin di bagian sini Dikit dulu aja Like this Aku akan ratain pake brush dari MAC Ini versi yang Cruella Lucu banget Ini kayak brushnya tuh kayak setengah hitam dan setengah putih Cute banget Ini aku langsung aja ratain Kayak gini Nah setelah diratain kayak gini Setelah itu kalian kalau misalnya udah brush Pake brush yang kayak gini Yang buat idung Kalau misalnya kayak masih kurang Atau misalnya kayak terlalu ter contour Kurang natural I got you Kalian bisa pake tangan aja Pakainya yang jari manis Selalu Tuh Bener-bener gak keliatan kayak di contour Dan hasilnya tuh natural banget guys Liat tuh Emang keliatannya tuh Jadi lebih Ya kan Kayak lebih slim gitu hidungnya Oke Setelah itu Aku pake concealer dari Periperan Harus banget coba Jadi Biar gak terlalu banyak Aku juga Sisa-sisain gitu Kayak mustah di Set-set gitu Gimana sih Ngomongnya kayak Kayak gitu Gitu Jadi lebih dikit juga Dan gak terlalu banyak yang kalian taro Di hidung kalian Aku akan taro Tiga dot Kayak gini Biasanya aku ratainnya Pake tangan Cuman Aku akan Pake brush Brushnya itu Yang gaya bentuknya kayak gini Jadi caranya Itu biar Lurus Ini kan kayak Walaupun udah tiga dot Gini Tapi kan udah lurus ya Kalian Gabung Jadikan kayak gini Terus kalian Tap-tap dikit dulu Kalo udah Tadah Nah powder Sebenernya aku Punya banyak macem powder Cuman aku gak tau kenapa Aku sukanya main pigeon ini Pigeonnya itu yang Berapa ya Ini tuh pokoknya Gambarnya ceweknya yang pink lah ya Karena ini tuh Bener-bener Warnanya juga pas Dan Apa ya Dia tuh kayak bikin Gak oily Dan juga Bikinnya lebih natural Karena emang ini Kayak buat termaja gitu kan Jadi kan bisa coba Ini harganya murah banget Tuh Tadah Aku sih ratain pake ini Aku beli di Miniso Next Aku bakal ke bagian alis Aku pake Brow gel Brow gel ini tuh Yang cappuccino Ini Ini dia tuh yang cappuccino Dan ini yang Brow Cara Eyebrow Perfector Jadi Cara pake juga Biar gak ketebelan ya Karena kalo kalian gak gini-giniin Itu di alis kalian bakal tebel Apalagi alis kalian yang kayak udah tebel Kalian pake brow cara lagi Tebel Mampus gitu Nah jadinya Aku pakein dikit-dikit Kayak gini dulu aja Awalnya emang berantakan Tapi it's okay Trust the process Gak gini-giniin Wujud Apa ya Kayak brushnya tuh udah kayak selembut Brand Shoe Murah Nah setelah disisir Itu hasilnya pasti lebih bagus Dan lebih natural Bagian depan aku suka sisirnya tuh Ke arah Sebaliknya dari Arah alis kalian Ini kayak bikin lebih buff Dan juga Bikin lebih kayak naik Buat penutup bagian alis Aku gak lupa pake Freeze Brow Mascara Dari SK Oke Gunanya ini sih sebenernya Ini brow mascara Tadaaa Ke bagian mata Nah aku sebelumnya Itu harus pake eyeshadow dulu Tapi eyeshadow nya Aku tuh pake ini Dari Muka Los Angeles Nudes Eyeshadow Ini aku pake ini Karena ini tuh warna-warnanya tuh juga Agak coklat-coklat gitu Biar Smoky eyes Tapi juga gak smoky eyes Jadi kayak ada Lebih berwarna dikit Matanya jadi kayak gak Definisi kosong Aku akan pake warna ini dulu Pakai brush ini Terus di bagian belakang Setelah itu Ini kan udah sama Sekarang aku tutup dulu Eyeshadownya Dan Aku akan Pake bekas contouring tadi Yang Cruella ini Aku naikin ke atas Itu bikin looknya Bikin lebih Apa ya Matanya keliatan lebih naik Ini lagi Tapi brushnya ganti Jadi brushnya itu Aku ganti Kenapa? Karena ini Emang mau bikin Kayak agak eyeliner Tapi Pake eyeshadow Aku eyeliner tuh emang Aku siap hari pake Tapi Pakainya tuh eyeshadow Terus pakenya Yang dari satu lagi Itu dari MAC Jadi tuh kayak Bikin lebih hitam Kalian ini tuh juga Sebagai base Base-nya aku pake yang warna Paling akhir Gini Terus Oke Jadi ini tuh kayak Biar kalau kalian gambar eyeliner Apalagi kalau kalian misalnya Belum terlalu bisa pake eyeliner Kalian bisa pake ini dulu Jadi pake eyeshadow Jadi juga ngapusnya Lebih gampang Setelah itu Belum kelar Untuk base eyeliner-nya MAC Graph Black Technical Liner Eyeliner Kajol Ini jadi Ini Dan Ini caranya adalah Kalian tarik Dari sini Dibikin lebih Apa ya Ada smokey-nya Dan juga ombre Kita harus ratain lagi Dulu pake Brush yang ini Yang dari Miniso juga Yang tadinya Aku pake buat jadi Base Eyeliner Oke Bisa kalian liat Ini udah Itemnya udah rata Dan juga udah rapih Ya Kalau udah rapih Nah Sekarang waktunya Untuk jepit bulu mata Jepit bulu mata Aku akan pake dua Penjepit bulu mata Ada yang pink Jadi ini tuh bentuknya beda Kenapa aku pake dua Karena ini tuh yang pertama Buat naikin dulu Dan ini tuh bikin yang lebih Rata Bulu mata kalian Ini jadi bentuknya yang pertama tuh Kayak gini Dan juga kayak yang ada Geriginya gitu Nah tapi kalau yang pink Itu ada geriginya Ini aku beli di Watson's by the way Ini kan Ini bentuknya beda kan Ini ada geriginya Jadi ini tuh bikin Ngangkat lagi Bulu mata kalian Pertama kita pake yang ini dulu Yang rata Setelah itu kita harus pake yang ada geriginya Tadaaa Lebih naik Dan lebih keliatan tebel sih Menurut aku Ini yang bila makan debak Oke setelah itu Kita kan udah Pake penjepit bulu mata Selanjutnya aku akan pake mascara Dari Maybelline New York The Falsy Slash Lift Waterproof Jadi ini tuh waterproof Oke Cara pakenya sama lagi Jangan langsung kalian ambil Terus kalian taro Itu salah Aku selalu taro Bagian sini-sini dulu Biar gak berantakan guys Nah aku akan Fokus bagian sini dulu Tadaaa Bagian mascara udah kelar Nah mascara udah kelar Sekarang kita akan Ke bagian Bikin Egyosal Egyosal tuh sekarang lagi terkenal banget Di Korea Pasti kalian tau Dan sekarang lagi ngetrend banget ya Nah aku pake Yang muka Los Angeles Nudes Eyeshadow lagi Pake brushnya yang beda Tapi dari Miniso Dan bentuknya agak mirip ya Sama yang tadi aku bikin base eyeliner Cuman Aku pake ini dulu Yang warnanya pink Dan aku gambar ini Egyosal tuh bikin Mata kalian kayak jadi lebih Kayak keliatan gede Nah ini kalian senyum Aku sebenernya udah ada Egyosal guys Cuman Aku suka tambahin sedikit aja Oke guys bagian mata udah kelar Sekarang Eh belum Buat penutup bagian mata Gak lupa aku pake Jadinya tuh kayak semacam Apa ya bikin Kayak ada glitter-glitternya Jadi aku kasih glitter di bagian depan Dan di bagian depan sini Jadi di Egyosalnya di tengah-tengah Di bagian yang kita udah bikin Kita tuh kasih glitter Sedikit aja Biar makeupnya lebih keliatan Korea Ini optional sih sebenernya Kalau kalian gak suka Egyosal Atau kalian gak mau makeupnya Korean Lo kalian bisa Lewatin step ini Yang aku suka pake Tuh hasil jadi lebih belok Oh my god Tadaaa Oke makeupnya udah hampir kelar guys Tapi sebelumnya Sebelum aku Biasanya sebelum aku Mengakhiri makeup Aku tuh suka pake blush on ulang Jadi kayak bagian Dikit aja Nah Ini banyak banget yang nanyain ya Di komen selalu ada aja yang nanya Itu lipsticknya pake apa Nah di video ini aku akan spill Aku pake lipstick apa Jadi aku tuh pake dua lipstick guys Biar hasilnya bagus Pertama aku pake Dior Addict Lip Tattoo Longwear Color Tint Ini Shade berapa Ini tuh shade 351 Natural Nude Nah Jadi ini tuh warnanya kayak agak Merah tapi pink Tapi agak ada coklatnya Ini Pakenya gimana Biar bagus Aku pake di bagian tengah Jadi kayak Nah jadi ini kan kok kayak gini Terlalu kosong ya Dan kalau diratain pun kayak Kayak gini doang gitu Nah aku kurang suka Lipstick dari Luck Me Yang shadenya itu 08 Peach Rose Ini dia guys lipsticknya Yang aku pake Lagi-lagi selalu Aku giniin Biar hasil lebih Dikit Tuh jadi lebih natural juga guys Ombrenya Bagis Nah sebelum aku kelar makeup Aku biasanya Pakein eyelinernya tuh Yang liquid lagi Biar lebih nge-stay Karena biasanya Kalau yang powder doang Tuh suka kayak nge-stay Apalagi kalau misalnya Kalian pake makeupnya Buat seharian Itu tuh bener-bener Kayak suka ngegeser Dan juga Nge-stay Nah Jadi aku harus pake yang liquid Dan cara pake itu Oke guys Makeupnya udah kelar Finally Sekarang waktu untuk lepas Rollnya Waduh Oke Oke Dan tadaaa Makeupnya udah jadi guys Gimana menurut kalian Gampang banget kan This is my everyday makeup vlog Setelah kalian menanya-nanya Akhirnya Udah aku jelasin juga Cara pakenya Dan juga Tips-tips dari aku juga Tentang makeup Sehari-sehari aku Dan Aku udah spill juga ya Semua produknya Dan juga shadenya Dan Namanya apa Nah Semoga kalian suka Dan semoga berguna ya Ini makeup tutorial Jadi kalian juga Gak bingung ini Makeup tutorialnya Itu sebenernya susah tau enggak Which is kalian pasti Lakuin pasti gampang banget ya Kalian pasti bisa Dan This is the makeup vlog Thank you guys for watching Jangan lupa untuk share ke temen-temen kamu Yang suka nanyain makeup look aku kayak gimana sih Dan juga Yang kayak Belum terlalu bisa makeup Ini juga bisa jadi awal-awal Permulaan untuk makeup kalian Semoga kalian suka Dan jangan lupa untuk share Comment Like Dan juga kalian bisa Comment di bawah sini Kalau misalnya kalian ada ide Atau misalnya kalian mau aku kasih makeup tutorial apa lagi Misalnya kalau misalnya Kalian pengen aku untuk recreate makeupnya Jukyung Ataupun kayak actor korea Kalian bisa langsung aja komen disini Langsung aja guys Comment kalau kalian bisa ada ide Thank you guys for watching See you in the next video See you in the next video